Pemirsa pamer kekayaan alias flexing rupanya memang menjadi bagian dari gaya hidup kotor sejumlah pejabat tanah air. Tak heran masih saja ada pejabat dan keluarganya yang tukang pamer muncul di media-media sosial mereka. Padahal gara-gara doyan pamer harta dan kekuasaan, mereka sudah ditegur Presiden Jokowi Dodo dengan keras. Kini mereka pun kena batunya setelah tersorot warganet yang kini lebih awas akan pamer-pamer kekayaan yang tak jelas asal-muasalnya itu. Dua lagi pejabat dipertanyakan kekayaannya oleh publik gara-gara keluarga mereka yang doyan pamer kekayaan. Yang pertama adalah Kasubak Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemen Setnek, Esha Raman Syah Abrar. Istri Esha viral di media sosial gara-gara pamer beli mobil seharga 407,9 juta rupiah. Mobil itu disebut-sebut sebagai hadiah ulang tahun perkawinan dalam media sosial pribadinya. Memang isi Instagramnya banyak mengumbar barang-barang mewah, sebut saja emas, uang hingga tas mewah. Bagai suaminya punya uang melimpah, istri Esha juga pamer disuruh beli mobil lagi oleh Esha. Kok bisa ya Esha yang punya jabatan golongan 3C di Setnek menghambur-hamburkan uang sebanyak itu demi memuaskan nafsu hedonistik keluarga? Ya, ujung-ujungnya Esha dinonaktifkan dari jabatannya sementara waktu. Dan Setnek meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas isu yang berkembang dan telah menonaktifkan saudara Esha dari jabatannya. Ini dilakukan untuk mempermudah melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya juga dibentuk tim verifikasi internal untuk mengecek sumber pendapatan saudara Esha sebagai ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sampai saat ini. Yang kedua, Kemen Setnek berkoordinasi dengan KPK, BPATK, dan lembaga-lembaga lainnya. Dan hasilnya akan disampaikan oleh tim verifikasi internal nantinya kepada publik sebagai bentuk komitmen dari Kemen Setnek untuk memberantas praktik tindak PKN dari Kemen Setnek. Masih satu lagi pejabat tukang pamer harta yang juga tersandung gara-gara istrinya pamer-pamer kemewahan di media sosial. Ia adalah segda Provinsi Riau, SF Haryanto. Tapi Haryanto berkelit bahwa barang-barang mewah yang dipamerkan istrinya di media sosial adalah bukan barang asli, melainkan palsu yang dibeli di ITC Mangga 2, Jakarta. Tas itu pun terletak-terletak kok di rumah. Biasalah kelar mes semua. Udah saya cek, udah saya jelaskan bahwa tas itu tersebut dibeli istri saya di Mangga 2, ITC Mangga 2 di Lorient. Itu bisa cek. Itu tas itu bukan KW, bukan second. Itu tas KW. Kalau harganya lebih kurang 2-5 juta. Mungkin bisa dicek di ITC Mangga 2 di Lorient itu. Silahkan dicek lah. Ah, masa sih tas palsu bisa lolos pemeriksaan di bawah jalan-jalan ke Eropa? Belum lagi ada perbedaan yang terlihat antara unggahan di media sosial istri Haryanto dengan barang-barang palsu yang diperlihatkan Haryanto untuk klarifikasi. Apapun itu, SF Haryanto meminta maaf atas kelakuan istrinya. Instagram istrinya pun sudah menghilang. Tapi jejak digital istri Haryanto sudah terlanjur direkam oleh warganet. Warganet juga masih memantau pejabat-pejabat lain yang doyan pamer harta. Karena tentu tak mudah bagi pejabat-pejabat itu serta keluarganya untuk mengubah gaya hidup mereka dalam sekejap. Tim TV One mengabarkan.